Halo guys, perkenalkan gue Yuka. Di video ini gue mau membahas salah satu West Movie yang berjudul The Perks of Being a Wallflower. Film ini merupakan film coming of age yang mengangkat tema gangguan kejiwaan berlatar di tahun 90an. Dan seluruh kejadian di film ini diceritakan melalui sudut pandang toko utamanya, yaitu Charlie. Di awal film diceritakan, Charlie yang baru saja keluar dari rehabilitas karena masalah depresi, akibat teman baiknya sewaktu SMP melakukan bunuh diri. Saat pertama kali memasuki hari pertama di SMA, sisi sekolah yang sedang mengetahui masalah Charlie, ditambah dengan sikap kikuk dan kepribadian introvertnya, membuatnya dibully. Ia terus menghabiskan waktu sendirian, walaupun dia ingin sekali mendapatkan teman. Sampai akhirnya ia memberanikan diri berkenalan dengan Patrick, seorang siswa senior. Patrick digambarkan sebagai sosok yang jahil, ceria, dan serup. Ia juga memiliki seorang saudara diri bernama Sam yang sangat cantik dan akrab dengannya. Disinilah karakter Charlie dibawa berkenalan dengan geng mereka, yang berisikan kumpulan anak-anak tidak populer yang disebut Wallflower. Geng ini berisikan Mary Elizabeth, anak punk yang memeluk agama Buddha, Alice yang merupakan kleptomania, Patrick yang ternyata adalah seorang gay, Bob yang merupakan seorang pecandu, serta Sam yang dikenal sebagai cewek gampangan. Dalam sebuah scene, Charlie mengatakan bahwa latar belakang Sam mirip dengan bibinya, yaitu bibi Helen. Rasa depresi dan halusinasi yang terus dialami Charlie juga disebabkan oleh kematian bibi Helen. Di hari ulang tahunnya sewaktu ia masih kecil. Ia terus menganggap bahwa kematian bibi Helen merupakan salahnya. Bibi Helen dalam ingatan Charlie merupakan sosok yang sangat perhatian kepadanya dan sangat baik. Namun, sebenarnya bibi Helen juga diam-diam pernah melecehkan Charlie dan menyuruhnya untuk tetap diam. Hal ini menyebabkan trauma yang sangat besar untuknya. Keadaan depresi Charlie perlahan berubah ketika ia mengenal Patrick dan Sam. Disinilah dunia Charlie yang kelam mulai membaik. Ia lebih menikmati masa mudanya sebagai anak SMA dan mencoba banyak hal baru bersama teman-teman barunya itu. Hingga di momen ketika mereka merasa sangat bebas dan hidup. Sebuah scene yang menunjukkan ketika mereka menaiki mobil pickup dan mulai bernyanyi bersama. Disinilah Charlie diam-diam jatuh cinta dengan Sam dan ingin lebih dekat dengannya. Tapi sayangnya, saat itu, Sam sudah memiliki seorang pacar yang bernama Craig. Di titik ini, hubungan Sam dan Charlie menjadi tidak jelas. Karena di satu momen, Sam sudah mengetahui tentang perasaan Charlie dan membuat Charlie menaruh harapan tinggi terhadapnya. Namun, di sisi lain, Sam tetap bermesra-mesraan dengan Craig. Karena perasaan bingung ini, Charlie akhirnya menjalin hubungan yang tidak ia inginkan bersama Mary Elizabeth. Dan di sisi lain, ternyata Charlie juga memiliki kepribadian yang menakutkan. Sifat ini ditunjukkan saat tiba-tiba dia blackout dan memungkuli orang-orang saat penolong Patrick yang terlibat perkelahian di kantin sekolah. Setelah rentetan kejadian itu, akhirnya Sam dan Patrick akan segera lulus dari SMA dan melanjutkannya ke kuliah. Di sini baru ada pembicaraan mendalam antara Sam dan Charlie mengenai perasaan mereka masing-masing, di malam sebelum kepergian Sam. Dan keesokan harinya, setelah Sam dan Patrick pergi, Charlie mulai berhalusinasi lagi tentang bibinya dan menjadi semakin tidak terkontrol, sampai akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Orang yang menangani Charlie adalah Dr. Burton, yang dengan sabar menanyakan bagaimana keadaan Charlie, apa yang dia rasakan, dan perlahan Charlie mulai bercerita dan membuka dirinya. Di sinilah orang tua Charlie baru mengetahui apa yang sudah bibi Helen lakukan terhadap anaknya ini. Sepulangnya Charlie dari rumah sakit, ia disambut dengan hangat oleh keluarganya dan mereka berusaha memperlakukan Charlie dengan suportif dan normal. Ditambah ia juga bertemu dengan Patrick dan Sam yang kembali setelah dua bulan. Adegan di mana Charlie pertama kali jatuh cinta dengan Sam pun berulang dan ditutup dengan monolog dari Charlie. Overall, film ini cukup enjoyable guys. Di sini kita benar-benar bisa melihat gambaran bagaimana sebuah trauma mempengaruhi hidup seseorang seutuhnya. Dan kita juga diajarkan bagaimana support dan dorongan itu merupakan hal terpenting untuk mengeluarkan kita dari sebuah ketakutan yang sekian lama menghantui kita. Jadi buat kalian yang lagi bingung menonton apa, Boleh banget film The Perks of Being a Wallflower ini dimasukkan ke daftar tuntunan kalian. Terima kasih telah menonton!